Intro Inilah masa kemuliaan besar Kita memasuki sebuah masa Dimana kemuliaan Tuhan Begitu akan dimanifestasikan Di dalam kehidupan setiap kita Untuk membuka saya ingin membaca Dua ayat untuk setiap kita Di dalam Roma fasal yang ketiga Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 Dikatakan karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Di ayat ini dijelaskan bahwa kita Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan Dalam kehidupan kita Tetapi kita sekali lagi dibenarkan Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Maka sesungguhnya sebelum ini Kita mempunyai kemuliaan itu Dalam kehidupan kita Tetapi kemuliaan itu rusak Dan kemuliaan itu hilang Dan apa yang menjadi penyebabnya Penyebabnya adalah dosa Dan oleh karena dosa ini Kita kehilangan kemuliaan Dan untuk menggapainya Mendapatkan kemuliaan itu kembali Hanya ada satu jalan Dan satu cara Yaitu ketika kita Menggantungkan dan menyerahkan diri kita Sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi untuk kita bisa pulih Untuk kita tidak lagi kehilangan kemuliaan Maka kita harus mengerti Apa itu kemuliaan Sebab kita ada di dalam sebuah masa Dimana kemuliaan ini sudah dipulihkan Tetapi kalau kita tidak bisa mengerti Dan menangkap Apa itu kemuliaan Maka kita juga tidak bisa tinggal di dalamnya Apalagi menikmati Apa itu kemuliaan Tuhan Kemuliaan Diterjemahkan Dari bahasa aslinya Menjadi dua Yang pertama adalah terjemahan Dalam bahasa Ibrani Yang sudah sering kita dengar Yaitu kabot Artinya adalah bobot Artinya adalah sesuatu yang berat Artinya adalah sebuah beban Yang ditambahkan Atau diletakkan Dalam kehidupan kita Sebuah penelitian di Amerika Serikat Mengatakan Seseorang Yang mendapatkan loteri Seseorang yang mendadak Tiba-tiba kaya Mempunyai kekayaan yang luar biasa Mempunyai uang yang luar biasa Entah itu dari Hasil undian Entah itu hasil dari warisan Entah itu dari manapun 70% Kehidupannya Tidak berakhir Bahagia Kenapa? Karena Kekayaan Kemuliaan Mempunyai arti Yaitu bobot Dan kalau bobot Tidak disertai Dengan kemampuan Untuk mengantisipasinya Maka bobot itu Tidak akan menambahkan Sesuatu yang baik Dalam kehidupan kita Melainkan Menjadi sebuah beban Menjadi sebuah malapetaka Menjadi sebuah yang mengerikan Bagi setiap kita Dan kekayaan kita berpikir Itu mudah dan itu enak Tetapi kekayaan itu Berhubungan erat Dengan yang namanya kemuliaan Dan itu adalah bobot Itu adalah kabot Dan kalau kita Bisa mengantisipasinya Kalau kita bisa mempersiapkan diri kita Dengan sungguh-sungguh Maka kemuliaan itu Dapat kita pegang Dan bobot itu Menjadi hal yang positif Bagi setiap kita Tetapi Ada bobot Maka juga ada tanggung jawab Yang lebih Kalau engkau Mau terima Kemuliaan Tuhan Kalau engkau Mau tinggal dan masuk Kedalam sebuah masa Kemuliaan besar Maka ingat Ada bobot Dan ada tanggung jawab Bobot Harus disetai juga Dengan kemampuan Untuk mengelolanya Bayangkan engkau diberikan Perusahaan yang besar Perusahaan yang dasyat Dan begitu Luar biasa Tetapi kau tidak disetai Dengan kemampuan Untuk mengelolanya Perusahaan yang dasyat itu Akan habis di tanganmu Dan bukan Hal baik yang kau terima Tetapi hutang Yang melilit engkau Akan Engkau dapati Kemuliaan Pada terjemahan Ibraninya Adalah Kabot Atau Bobot Tetapi Hal yang kedua Yang saya ingin jelaskan Untuk setiap kita Kata kemuliaan Juga diterjemahkan Melalui bahasa Yunani Yaitu Doksa Atau artinya adalah Reputasi Untuk kita bisa menjaga Kemuliaan Tetap dalam kehidupan kita Maka dibutuhkan Yang namanya Reputasi Reputasi Didapati Ketika kita bisa konsisten Melakukan hal Yang baik Dengan nilai yang tinggi Secara kontinus Secara terus menerus Tanpa terpotong Atau tanpa Diganggu oleh hal-hal Yang tidak baik lainnya Dan ini adalah hal Yang bergandengan Hal yang Besinambungan Satu dengan yang lainnya Saya teringat pada saat Saya pertama kali melihat Di televisi Kerajaan Yang terkenal Di dunia ini Yaitu Kerajaan Inggris Dipimpin oleh Seorang ratu Namanya Queen Elizabeth Mempunyai anak Yaitu Prince William Dan Prince William Baru saja menikah Dan mempunyai seorang bayi Dan bayinya Diberi nama Prince George Dan hal yang Mencengangkan Buat saya Adalah ketika Bayi ini Yang belum bisa Melakukan apapun Bayi ini Yang bahkan Belum bisa Berkata-kata Belum bisa berhitung Belum bisa mengambil Keputusan Belum bisa memimpin Di bawah Di depan publik Prince George Dihadapkan di depan publik Dan yang mencengangkan adalah Seluruh Rakyat Inggris Yang melihat bayi itu Memberikan salut Memberikan penghormatan Kepada bayi yang baru Dilahirkan ini Saudara Bayi yang belum bisa Melakukan apapun Karena ia Merupakan Anak Daripada Pangeran Dia adalah cucu Daripada ratu Yang memerintah Pada masanya Dan suatu saat Dia akan menjadi raja Dan dia akan Memerintah Inggris Maka bobot itu Ada di dalam kehidupannya Kabot itu Ada dalam kehidupannya Tanpa Mengerti Apa yang dikejakan Tanpa tahu Apa yang diperbuat Kabot itu Otomatis Ada di dalam Kehidupannya Tetapi Kemuliaan Tidak akan Selamanya Ada pada hidupnya Dan melekat Pada dirinya Ketika tidak Disertai Dengan doksa Atau reputasi Di dalam Perjalanan Kehidupannya Dia harus Melakukan yang baik Dia harus Menjaga nilai-nilai Kerajaan Dia harus Belajar Untuk bisa Mengambil Keputusan yang tepat Dia harus Belajar Untuk bisa Memimpin Dan menjadi Raja yang Bijaksana Sehingga Kemuliaan itu Bukan hanya Diturunkan Dan menjadi Bobot dalam Kehidupannya Tetapi bisa Disertai Reputasi yang Baik Di dalam Kehidupannya Dan Kemuliaan Akan tetap Ada di Dalamnya Sama 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 Halnya Dengan Setiap Kita Kita Adalah Anak-anak Kerajaan Tuhan Kita Adalah Anak-anak Daripada Raja Di atas Segala Raja Yaitu Yesus Kristus Tuhan Maka Bobot Itu Kemuliaan Itu Sudah Ada Dan Melekat Di dalam Kehidupan Kita Bobot Itu Ada Dalam Dirimu Dan Diri Saya Tetapi Ketika Bobot Itu Tidak Disertai Dengan Reputasi Ketika Dalam Kehidupan Ini Kita Melakukan Yang Negatif Kita Tidak Melakukan Yang Benar Dan Apa Yang Diajarkan Oleh Ayah Kita Yesus Kristus Maka Kemuliaan Itu Akan Luntur Dari Kehidupan Kita Kalau Engkau Mau Hidup Di Dalam Masa Kemuliaan Engkau Mau Hidup Di Dalam Glorius Time Ingat Ada Kabot Dan Ada Doksa Ada Bobot Dan Ada Reputasi Sesuatu Yang Bergandengan Sesuatu Yang Bersinambungan Dan Itu Harus Dikejakan Bersama Sama Masuk Kedalam Masa Kemuliaan Besar Saya Mau Ajak Kita Berdoa Untuk Kita Bisa Masuk Kedalam Masa Ini Tuhan Yesus Berikan Pengertian Berikan Pewahyuan Sehingga Kita Dapat Menangkap Lebih Dan Lebih Lagi Dan Kita Bisa Masuk Kedalam Masa Kemuliaan Besar Ajari Kami Tuhan Untuk Terima Bobot Itu Terima Kabot Itu Dan Kami Bisa Menjaganya Dengan Doksa Dengan Reputasi Melalui Apa Yang Kami Kejakan Apa Yang Kami Perkatakan Apa Yang Kami Lakukan Kami Dapat Sungguh Mencerminkan Merefleksikan Kemuliaan Dalam Kehidupan Kami Dan Kemuliaan Itu Tidak Luntur Dari Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Kami Memasuki Masa Kemuliaan Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amen Tuhan Yesus Membekati Kita Semua I was blind But now I see I was lost But now I'm found My sin Has been Taken At the cross All the fail Has been Removed Now in you I make the move Cause I know The calling Comes from you Cause when you Touch my life I am Cheers And Bro The King I am I am I am I am I am I am Terima kasih.